Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya di ikut channel Nah teman-teman sesuai request dari teman-teman semua dan saya browsing-browsing di internet ya Jadi saya akan menunjukkan lokasi wisata yang ada di Kabupaten Malang namanya Sailisma Jadi sarana asimilasi dan edukasi Sarana asimilasi dan edukasi yang ada di Kabupaten Malang Tempatnya itu di bawahnya Gunung Kawi teman-teman ya Jadi dari sini nanti akan saya tunjukkan kondisi terkini di tanggal 12 Februari 2022 Karena kemarin banyak request untuk membuatkan video ini Jadi pemanganannya lumayan bagus dan di sini lumayan dingin juga Silahkan simak videonya bareng-bareng Nah teman-teman videonya saya mulai dari sini ya Jadi untuk jalan masuknya itu di sini Ini gerbangnya ini Pengayuman pemasyarakatan Yuk kita masuk Ini gerbangnya sudah buka tapi belum ada petugasnya Ada tulisan ini Sarana asimilasi dan edukasi Jadi memang ini untuk wisata edukasi ya teman-teman ya Tuh di sana ada tulisannya juga tuh El Sima Lapas Iji Malang Esik luar biasa Nanti saya sudah masuk ke dalam Tapi ternyata mungkin karena covid ya teman-teman ya Sepi juga nih Dilarang menginjak rumput Oh ya kalau ini ada Pak Tani Gede banget Tak pikir Pak Tani tenang-ten Ini juga sudah disiarkan alat cuci Tapi enggak ngerti kayak enggak berfungsi Saya kurang tahu ya di sini tuh Sebenarnya buka atau tutup Karena enggak ada petugasnya sama sekali Tuh di sana juga ada traktor teman-teman Traktor kuning Merknya Kubuta Ada satgas pengamanan Oke sekarang kita coba naik-naik ya Ke sini Di sana juga ada pembangunan Enggak tahu itu pembangunan apa Yuk sekarang kita coba naik sini Selamat datang Sarana asimilasi dan edukasi Asik Saya tuh tahu dari sini ya Dari Google teman-teman Pertama dari postingan di internet ya Postingan di Instagram Terus kemudian saya lihat di Google Kok kayaknya Lumayan ini Karena di sini tuh bisa melihat Sana ya Sana tuh ada gunung kawi Pas jelas banget ini Tadi pas perjalanan ke sini Itu anu Apa namanya Mendung Apa jangan-jangan tutup ya Ini ada petani bertatuh Wah luar biasa Di sini ada aula kan dedes Mungkin nanti bisa untuk Acara-acara Di sini ada pak tani yang gede banget Wah keren Ini kalau misalkan Bener-bener dimanfaatkan Mungkin keren banget nih Kayaknya pak Sandiaga Uno Harus ke sini Biar di sini Wisata yang ada di Kebupaten Malang itu Bisa diangkat Wah ini ada kolam Tertanegara Ini menunjukkan Suasana terkini ya Sekarang ini tanggal 12 Februari 2022 Kelapa gating Ada aula juga Di sini ada gubuk juga El Sima WBBM Kita pokoknya keliling-keliling Nggak tahu ini Buka apa enggak Soalnya Yang mau saya tanya-tanya Nggak ada sih Ini Ada warung-warungnya juga Karena kemarin itu Banyak yang komentar teman-teman ya Request untuk Buatkan video yang Jangan penginepan yang mahal-mahal Yang murah-murah saja Ya weh Ini Ini ada bubuk-bubuk juga nih Gaseh buding Bukan bubuk Misalnya ada kodok yang duduk Ini ada musyola juga Terus sebenarnya ada Toilat Luar biasa Kita coba ke sini dulu ya Luar biasa Oh di sini sudah habis ya Ini ada kodoknya ini Kodoknya medeni Ini Ada gas ibu juga Bisa untuk duduk-duduk Untuk foto-foto juga bisa Kerennya tuh di sini teman-teman ya Ini Uh muantap banget ini Sana adalah gunung kawi Dan Di sana itu Adalah grand field ya Sama Ada peternakan juga Sama ada lembah indah malang Jadi kalau teman-teman ingin ke lembah indah malang Itu ke sana Saya tadi disasarkan sama google ya Lewat jalan-jalan Apa namanya Jalan-jalan Makadam-makadam Nih suasananya seperti ini Ini saya yakin Kalau benar-benar dikembangkan Ini akan bagus banget teman-teman ya Karena apa Karena sudah memiliki view yang bagus Gunung kawi Dan juga disini tuh Sekarang jam Setengah lapan Itu masih Belum panas Karena memang mendung ya Sekarang kita akan coba yang Di sisi sana ya Aboh Nges-ngos aja Capek aku Naik motornya Dalamnya Wah Wah Luar biasa Uh keren Ini ada Aulani juga Mungkin nanti Ada yang tahu informasi Mengenai sini Silahkan tuliskan di komentar ya Teman-teman Biar nambah Apa nama Informasi yang ada Di dalam video ini Sebenarnya saya pengen kesana Tapi kok bambunya kayak Wismedeni ya Nggak usah Loh Di bawah juga ada gubuk juga teman-teman Ini disini bagus untuk foto-foto juga ya Untuk nyantai Uh keren Oh ini Uh Bisa kesana Tapi aku pedih Ini pemandangannya Kebun Oh sana juga ada Tapi nggak terawat Saya yakin mesti gini Karena covid teman-teman ya Yang ada pohon Pisang yang baru ditanam juga Disini Sekali lagi Yang keren adalah Bisa melihat gunung Kawi yang ada disana Muantep Oke Just nanti Kita coba susuri lagi ya Disini Jagalah kebersihan Meskipun Meskipun berani kotor itu baik Betul Betul ya Betul Karena ada semboyan Berani kotor itu baik Tapi harus jaga kebersihan Oh disini sudah habis Karena ada Petugasnya juga itu Luar biasa Oke Mungkin cukup Sekian teman-teman Video kita keliling-keliling Kali ini ya Mungkin akan saya Tambahkan video drone Biar lebih Seru saja Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam di channel Cekibrod Eh man-man banget loh teman-teman Ini Sebenarnya udah bagus ini Konsepnya juga ya Nanti bisa pakai Acara-acara disini Ini kalau saya lihat sih Udah lama nggak dipakai Sini Mijonnya sampai Kering-kering kayak gitu Ngelotok-ngelotok Nah ternyata Kita dari sini Kalau misalkan nggak mendung ya teman-teman Itu disana itu bisa melihat Gundung Semeru ya Luar biasa keren Mengarah ke Gundung Semeru Terus apa lagi ya Tidak ada lagi teman-teman ya Sebenarnya bagus nih Kemana-mana Ini ada Pak Taninya ini Saya coba kita ke Aulaken Dedes ya Kita turun Nanti habis ini saya mau Ngeksplore Wisata-wisata murah Kalau saya lihat di Google Memang disini Katanya sih Tiket masuknya nggak mahal Tapi nggak tahu nih Ternyata nggak ada petugas Coba kita Lihat disini Ini Sudah Terlihat memang Lama nggak dipakai Ini sampai Rusak Oh itu bangunan Apa namanya Bangun Garuda Kencana Asyik Garuda Kencana Jadi Loh Patungnya gitu loh Nah Kayak nang GWK Bali ya Luar biasa Nggak tahu itu nanti Mau dibikin apa Tapi sedang masa pembangunan Disana juga ada pesawat ya Masih kawasan Lanut Abdurrahman Saleh Terbangnya dari sini Coba kita lihat ke Depan dulu Kalau saya sepintas Keliling ini tadi Teman-teman Itu kayaknya memang Sudah lama Nggak dipakai ya Ini ya Disini ya Stylisma ini Dibahas ini Cuma jalannya tadi Lumayan Meden juga Ngeri juga Ini ada tulisannya Stylisma Sai Sarana Asimilasi Dan edukasi Nggak ada petugasnya juga Ini tadi ya Ini motor saya ada disana Oke sekarang kita coba Masuk ke Gerbang Kita coba lihat Set Karena kita Tujuannya adalah Untuk melihat Wisata yang disini Coba kita Nyusuk-nyusuk Sini ya Teman-teman ya Ada pak taninya Juga itu Tapi patung ya Bukan Apa Bukan Orang tenan Patung Asik Uh Sebenarnya ini Kalau misalkan Dimanfaatkan Bagus banget teman-teman Karena apa Viewnya sudah dapat Itu disana ada gunung kawi Terus kemudian Udalanya juga sejuk Nanti bisa Belajar-belajar Pertanian disini Terus kemudian Macem-macem ya Peternakan Coba kita Menyusuri sini dulu ya Sampai dulu Oh sana udah ada Makam rek Yuk sini aja Tadi saya lihat ada Ada gubuk disini Asik ada bawah ini ya Ada kayak gazebo Gubuk Luar biasa ya Saya tadi juga lihat Disana ada pembangunan Kayak Patung Garuda Teman-teman Coba kita susuri ya Di pas ini juga Lagi bangun Eh lagi bangun Lagi nanem Apa namanya Pisang Nggak tau ini Jenis pisangnya Pisang apa Uh luar biasa ya Ada tekek Ini kita terbang kalem saja ya Menyusuri Kawasan wisata alam ini Luar biasa Tadi juga ada Petugas Apa Orang sih Pegawai Tak tanya tapi Nggak menjawab Nih disini ya Ada lagi bangun Garuda Kencana Apa ini ya Buat apa Saya juga kurang tahu Teman-teman Mungkin teman-teman ada yang tahu Silahkan tuliskan di komentar ya Nih Garuda Kencana Uh luar biasa ya Dan coba kita kesana Ada pembangunan juga Jadi kalau sarana wisata edukasi dan asimilasi itu Asimilasi dan edukasi Berarti nanti disini harusnya ada edukasi teman-teman ya Mungkin tanam Tanaman Atau apa Karena disini juga ada ruang Apa Kayak Ruang rapatnya itu ya Ruang pertemuan tadi Coba kita balik lagi ya Biar Backgroundnya itu adalah Gunung Kawi Uh kita di bawah Jadi sinyal agak putus-putus ya Ini ada bapak petani juga Yang lagi Apa Membersihkan rumput Wuh Keren Luar biasa ya Itu adalah Gunung Kawi Dan disana terlihat Arah ke Lembah Indah Malang Teman-teman Sampai jumpa